Kembali lagi di vlog Setiawanci, kali ini saya akan mereview Toyota Gijang Innova Terima kasih telah menonton 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 seperti itu, oke kita akan coba melipat bangkunya seberapa luas kapasitas bangkun jika terisi penuh-penuh bangkun ini jika terbuka terbuka satu, dia masih punya space 1 jika dilipat semua dia masih punya space cukup lebar disini, dia tool kit dongkrak ada di sebelah sini disini gak ada dan di innova ini terdapat lubang ini untuk menurunkan ban serep jadi kita harus pakai tongkatnya dongkrak itu, kita masukin kita rangkai, kita masukin sini terus kita putar-putar baru dia ban serepnya turun gitu baru kita ambil ya memang begitu sih innova oke, overall begini terus yang di baris belakang dia menurut saya masih bisa reclaiming ya bisa segini segini ini tegak terus ini bisa ini yang paling polnya terus dia ada headrestnya disini dapat dua terus ini dia masih pakai pintu belum elektrik masih manual buka tutupnya oke kita masuk ke bagian depan dari kicang innova ini ini dia sangat luas ya cirikas kicang itu luas dan ini untuk kursinya dia bisa backline sama maju mundur menurut saya daripada innova rebound sepertinya dia lebih nyaman ini untuk visibilitasnya dia ini walaupun dia dia udah still steering tapi belum teleskopik tapi menurut saya dia posisi duduknya posisi mengendarainya mengemudinya sangat nyaman walaupun disini dashboardnya besar tapi masih visibilitasnya cukup luas untuk pengemudi lumayan terjangkau maksudnya bisa melihat semuanya walaupun disini terdapat pilara yang sangat besar dan ada kaca kecil disitu tapi masih cukup untuk melihat dari sisi kanan ada pengendara lain atau enggak itu masih terlihat disini dia yang tipe G masih polos belum ada tombol-tombol disini disetir dan kalau yang tipe V sudah ada tombol disini sama ini dia model AC nya sama pengaturan lainnya dia masih manual model puter-puteran kalau yang V setahu saya dia udah digital walaupun belum dual zone tapi sudah digital jadi lebih clean lah lebih rapi disini kalau yang tipe G ini dia masih pakai puter-puteran kalau untuk head unit sepertinya sama dengan yang tipe V kalau yang ini tipe G diesel dia masih manual kalau saya pribadi seneng manual lebih lebih menyenangkan untuk mengendarainya dan disini terdapat asbak terus sensor parkir kalau yang tipe V disini ada ini ada dua tombol kosong kalau yang tipe V dia disini terdapat corner sensor jadi sensor di kanan kiri keempat ujung-ujung mobil ini dan disini ada lighter terus hand-ramp masih disini terus hazard ini untuk sirkulasi udara head unitnya dia sudah cukup lumayan sih menurut saya sudah USB AUV radio dan DVD walaupun belum support bluetooth terus kisi AC dia masih seperti ini kanan kiri dan yang saya suka dari Nova dia glove booknya besar ada yang di atas sama di bawah walaupun belum belum flex kalau dia masih kasar terus untuk jog dia ini sudah di cover aslinya dia berbahan fabric sama di tengah terdapat cup holder satu yang satu besar tapi tidak bisa untuk botol terus disini ada penyimpanan cukup besar glove booknya terus disini ada kaca seduan tengah sunfaser disini terdapat petunjuk terus yang di sisi penumpang sudah dapat kaca tapi memang belum ada lampunya terus dia speedometer masih model biasa tapi cukup bagus menurut saya terus untuk weber masih disini ada sudah terdapat interval weber nya terus sisi kanan masih sama terus disisi sini terdapat pengaturan spion spion dari track terus di sisi pintu kanan power window dan kawan-kawan cuman disini dari door trim nya dia masih berbahan keras yang disini sudah dilapisin fabric keseluruhannya dia berbahan plastik termasuk dashboard semuanya kalau yang tipe V saya lupa dia sininya model warden panel kalau ini kan silver kalau yang tipe V warden panel dan matic kita beralih ke baris kedua dari pijang inova ini dia sangat luas ini untuk di baris kedua ini tadi posisi duduk saya ini lutut saya sangat luas sekali dan di kursi baris kedua bisa maju mundur ini sebenarnya mungkin agak agak apa ya tidak lancar terus dia sayangnya untuk tipe gini dia tidak dapat armrest kalau tipe V dia sudah ada armrest jadi nyaman yang sisi tangan kiri bisa di sini sama kanan di sini untuk di sisi pintu dia terdapat satu pocket cap holder di sisi pintu sama di sini ada saya buka dolder untuk menaruh seperti kerekuran disini juga kalau yang tipe V disini dia dapat dua buah cap holder tapi kalau di tipe G dia enggak ada terus untuk isi AC Innova yang saya suka dia modelnya per kepala jadi sini ada sini ada sama belakang pun dua jadi semua penumpang itu dapat AC sendiri sendiri lebih nyaman dan pengaturannya ada disini bisa dinyalain disini kisinya seperti ini lebih clean daripada yang model blower yang disini yang besar gitu 3 atau 4 buah kisinya tapi yang belakang enggak dapat kalau ini ada sendiri lebih nyaman terus disini ada hand grip masih belum masih patent ya terus disini ada headrest yang aman untuk reclining juga bisa sisi baris kedua ya ini mentok bisa hampir reban terus apalagi ya intinya untuk baris kedua sangat sangat luas coba nanti kita coba ke baris ketiga masih luas atau agak sempit oke untuk dari seketiga kejang innova ini masih cukup sangat luas legroom nya ini tadi posisi duduk saya coba kita mundur sedikit mama segini masih lah udah segini ya seginilah segini aman masa ini juga bisa reclining jadi bisa tidak terlalu tegak gitu untuk bertiga pun nyaman cuman kasihan yang tengah gak dapet headrest seperti yang baris kedua gak dapet headrest kisi AC yang tadi saya bicarakan dan disini kanan kiri terdapat cap holder 11 jadi kiri 1 kanan 1 disini untuk sisi kanan arm nya kecil ya tadi tempat untuk melipat bangku belakang bisa jadi arm di sisi kanan handgrip ada terus ini untuk headroom nya luas ya ini kalau mungkin orang yang lebih tinggi gak sampai mentok masih cukup nyaman dan sampai baris ketiga pun masih terdapat sabo pengaman 3 titik jadi semuanya aman mungkin cukup dari review interior Innova ini dari baris pertama kedua dan ketiga dan yang pasti untuk kelebihan Innova ini menurut saya sangat banyak ya walaupun dia belum modern banget masih banyak mekanical nya tapi menurut saya malah enak seperti ini jadi kalau ada kendala kedepan itu masih mudah perawatannya spare part nya dan harga Innova Diesel ini masih stabil harganya masih tinggi dari pake Innova Benzin masih sangat banyak diburu mungkin untuk Innova versi ini karena untuk mesin nya pun tangguh suaranya pun ya diesel nya halus menurut saya tapi ada ciri khas nya sendiri lah kejang itu walaupun masih agak masuk ke dalam kabin sedikit cuman overall masih sangat nyaman dan untuk audio menurut saya untuk Innova tipe ini dia itu sudah cukup bagus dengan audio standar tidak ditambahin apapun shock mover atau apapun suaranya masih jernih bagus nyaman untuk di dalam kabin yang cukup luas ini dari sisi depan tengah belakang pun suaranya masih enak didengar oke mungkin cukup sekian review dari saya jangan lupa like sama subscribe video saya setia wanci ya overall Innova ini sangat menyenangkan dan masih banyak dicari masyarakat Indonesia secondnya pun banyak walaupun sekarang udah ada Innova rebound tapi untuk yang tip diesel ini harganya masih oke naik hanya enak mesinnya tangguh overall bagus lah merekomend lah untuk mobil second jadi cukup sekian video review Innova dari saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati